Jadi baru-baru ini Kewendagri menerbitkan peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2022 ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan Ini Bapak Ibu perlu dipahami ketika nanti ketika Bapak Ibu orang tua siswa memberi nama pada anaknya Harus sesuai dengan kaida-kaida yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Bapak Ibu Yang pertama perlu kita pahami pencatatan nama untuk di dokumen kependudukan ya termasuk KK dan KTP Itu yang pertama harus mudah dibaca tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir Dan yang kedua huruf paling banyak 60 huruf Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 60 huruf termasuk spasinya Bapak Ibu ya Dan juga jumlah kata paling sedikit 2 kata Misalnya Muhammad Hanif itu 2 kata Tidak boleh misalnya Hanif saja Karena ini akan berpengaruh pada pengurusan dokumen-dokumen selanjutnya ketika Bapak Ibu anak-anak kita nanti mengurus misalnya pasport itu minimal 2 kata Jadi ketika Bapak Ibu atau orang tua siswa memberi nama untuk anak-anaknya diharapkan minimal 2 kata Bapak Ibu Nah pertanyaannya adalah pasti Bapak Ibu bagaimana dengan yang sudah terlanjur 1 kata Nanti akan kita bahas di peraturan ini juga dijelaskan secara detail silahkan disimak sampai tuntas Bapak Ibu ya Dan selanjutnya di pasal 5 dijelaskan tentang tata cara pencatatan nama kependudukan dilarang yang pertama disingkat Nah tidak boleh disingkat Bapak Ibu misalnya Muhammad Hanif disingkat menjadi Muh Hanif Nah itu tidak boleh Bapak Ibu Dalam peraturan baru ini tidak boleh lagi disingkat Jadi harus ditulis lengkap Muhammad Hanif seperti itu Kemudian tidak menggunakan angka dan tanda baca Jadi bisa seperti selama ini dari kependagri memantau ada nama yang menggunakan angka dan tanda baca itu tidak boleh Kemudian yang selanjutnya dilarang juga mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan Bapak Ibu pada akta pencatatan sipil Jadi ketika nantinya mengurus untuk dokumen kependudukan dilarang untuk mencantumkan gelar pendidikan SPD, SOS, SE misalnya Muhammad Hanif SOS itu tidak boleh cukup ditulis Muhammad Hanif seperti itu Dan juga gelar keagamaan informasi yang kami dapatkan gelar keagamaan ini termasuk misalnya contohnya haji Ya itu tidak ha titik Muhammad Hanif itu tidak boleh Bapak Ibu Cukup ditulis namanya saja Tidak boleh mencantumkan gelar baik itu gelar pendidikan maupun gelar keagamaan Ini berdasarkan aturan dari Permendagri nomor 3 tahun 2022 Ini aturan baru Bapak Ibu ya Di pasal 8 dijelaskan Bapak Ibu ini perlu kita pahami sama-sama Pada saat peraturan ini sudah mulai berlaku Pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang dilaksanakan sebelumnya tetap dinyatakan tetap berlaku Artinya Bapak Ibu yang terlanjur misalnya menyingkat Muhammad jadi muh Ya kemudian di KTPnya ada gelar itu tetap berlaku Bapak Ibu Karena aturan ini tidak berlaku surut Artinya peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu di tanggal 21 April 2022 Nah peraturan ini sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak kita ke depan ya Cucu-cucu kita ketika kita memberi nama kepada anak-anak kita Itu harus mengikuti aturan-aturan tadi Bapak Ibu Di antaranya mudah dibaca ya jumlah huruf tidak boleh lebih dari 60 huruf ya Kemudian paling sedikit 2 kata itu yang diharapkan Kemudian juga yang dilarang tadi adalah tidak boleh disingkat ya Tidak boleh disingkat namanya kemudian misalnya Abdullah menjadi ABD ya seperti itu Kemudian tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca Dan tidak boleh mencintumkan gelar pendidikan dan keagamaan Ini info hari ini silahkan di-share kepada orang tua Kemudian rekan-rekan guru yang lain Supaya informasi ini diketahui dan bermanfaat untuk semua Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb